Sudah gitu nih yang lokal-lokal, barang lokal. Ini ada Seferum. Ini juga, ini rare juga nih. Oh ini Seferum ini macem-macem bro. Ada yang golden, ada yang yellow. Gua pikir ini yang red mahal. Ternyata ini lebih mahal. Ternyata ini lebih mahal dia pak. Dan sayangnya butek nih pak airnya pak. Mules dia tuh Mang Durnin. Butek dia airnya tuh. Oksigen juga habis. Aduh, ini Amerika nih, Amerika nih dia. Amerika Selatan. Oh, Amerika Selatan. Seferum. Seferum. Ini harganya berapa ya bang? Wah ini ada Gwianakara. Dacria. Dacria. Iya, Amerika Selatan juga tuh dia. Ini harga berapa deh? Biar mereka kangen kalau gak diterusin. Tidak ada kangen. Bohong tuh. Itu kan harus darah-dareng ya. Biar kangen. Oh gitu. Eh, 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 eh. Nanti pulangnya berapa? Eh, kita nanti ke mall ya. Bilih sepatu kita ya. Eh, lu janji besok mau ke RMP jadi? Jadi ya. Sudah telfon sama bos Eriq. Dia lagi di Kalimantan. Pulang kampung. Ada? Ada. Ada. Lu dateng aja. Nanti ongkos tuh gue suruh tamper. Oke. Aman, lu. Aman, aman. Aman kita, guys. Kita sama-sama konten. Bang lama. Bang Nordin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ikut. Sekarang udah punya apartemen. Mana? Ini. Gaya lu ya. Kadang mana lu gak jual? Lagi habis. Bisa banget. Bang Iguana musimnya kan tahunan ya. Denerah cuma setahun sekali. Pasti beranak ya? Bang Iwan. Bang Iwak. Giarin aja. Gokuh. Jadi sedikit cerita, Bang Rama ini gue tau banget bagaimana dia pejuang Jadi ikannya cuma peritilan karena dia hobis Dan dia ada komunitas sikrit Dan disini dulu masalah sikrit yang paling besar, paling lengkap ada di Bang Rama Diawali oleh si Reza Reza, di JAU Reza dulu Reza dulu Bahkan dulu ketika gue nge-review dia, gue salah nyebut dulu Lo inget ya? Oh iya Lo reza jamu lubang, kayak jamu lubang gitu Ramah Kamu harus digembrong ya? Iya, Pak Arah lu ya? Arah, arah Bang Rama Bang Nurudin Apa senjata andalan? Andalan Mati nih Apa? Andalan sebenarnya sih semuanya andalan Bang Nurudin Cuman mungkin yang agak rare kali ya? Iya, yang secara harga juga agak lumayan Paling ini Bang Nurudin, ini red cap hitungi Oh, red cap hitungi Red cap hitungi Kalau red cap ini berarti dia kepalanya akan merah Kepala merah, kayak kepala Aduh kan lu mulai-mulai Iya, full zona aja Lu mulai-mulai lu, rese lu Terus, hitungi itu jenis apa lokality? Apa tuh? Hitungi Hitungi itu kalau nggak salah lokality juga deh Bang Lokality ya? Jadi strain biasanya, kalau di secret itu lokality jadi strain kan? Red cap hitungi itu juga ada beberapa sih, nggak cuma hitungi doang Ini size-nya baru sekitar Ada lapan itu Lapan Kena harga berapa Bang Rapa? Itu 375 Bang Nurudin Kok bisa agak sedikit, nggak umum harganya? Karena ini setahu gue sih udah lokal kayaknya ini Bang Nurudin Cuman memang agak jarang juga barangnya Iya, iya Terus pada beberapa juga masih ada yang dapat label import Cuman ini yang gue tau sih udah lokal Oh Hongi ya? Red cap hitungi Hongi bukan ini Hongi Hongi bukan, itungi sama Hongi beda? Beda, kalau Hongi kan guna dia golongannya Guna Kalau ini? Kalau dia hub Hub ya? Hub, 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 hub Terus Itulah asiknya ketika kita Keeping Secret Jadi harganya dari mulai 5 ribuan Sampai yang 500 ribuan jutaan ada dia sebetulnya Seru, seru, seru Dan ketika lo pelihara yang Ini yang paling murah mana? Sebenarnya yang mana? Ini bawah Paling murah ya? Enggak murah juga Yang paling murah hari ini? Yang paling murah paling Demason Ya Demasonnya Tadi ada Demasonnya cuma udah habis Dia 15 ribuan Terus mana lagi? Yang 20 ribu ada? Yang 20 ribu Kayaknya enggak ada Genderal apa? Genderal 25an Udah langsung ke Genderal di lompatnya Genderal berapa? 25an Kok murah sekarang? Apa? Genderal? Karena agak kecil juga Oh coba-coba mana Genderal dia? Mana ya? Kayaknya masih ada satu deh tuh Oh kecil Gue udah kecil lagi nih mah kecil Lebih kecil dari Ini berarti? Ya pantas Jundung-julung itu Tapi ini pure ya? Pure Bang Nurdin Kalau hybrid pasti Kayak gue tulis gini-gini Bang Nurdin Atau bawahnya HB Biasanya kalau yang enggak terjadi Ini 25 ribu? 25 aja Size-nya ada enggak 4 cm? Itu 67 sih Bang Nurdin Oh masuk ke 67? Iya 7 cm sebenernya 7 cm? Iya Lu kalau ngukur ikan Yang nama tai-tai-nya ngulur lu itu Ngulis mak Enggak benar Kok di mata gue? Coba lihat 6 cm lu di mata gue lu Ya 67 masuknya Coba-coba lagi gimana ngukurnya lu? Ngukurnya ke tangan lu gimana? Au! 25 ribu ini murah banget Dan Genderal bro Ini ketika warnanya Eh oh size-nya udah gede Ini dia gue paling demen Karena bentuknya eksotis dia Dan warnanya nanti akan ngebias-bias Biru, metallic Kayak-kayak gitu Keren banget Dan ada juga Genderal yang sudah hybridan Biasanya sih harganya bisa lebih murah Bisa lebih mahal juga sih Tergantung strain-nya Tergantung strain-nya Bang Nurdin Ini Venustus Genderal Nah umumnya Genderal memang Nama Venustus banyak ya? Apa? Iya banyak Genderal Venustus sekalinya ya? Iya Ini jual berapa ini? Itu 75 Bang Nurdin 75? Iya Lebih mahal gue ucap daripada yang pure Karena itu kan emang strain yang jelas Karena indukannya juga jelas Selainnya jelas Bukan kayak cocok-cok lagi doang Bang Nurdin mirip nih Iya Dibilang ini Iya Dan cuma Rama satu-satu pendagang Yang panggil gue masih Bang Nurdin Bang Nurdin Awalnya culik Ketika dia transfer Kalau transfer kan Ketawan ya Ketawan amasi Ini kan pernah dapet proyek nih Waduh 20 juta pak Eh 12 ya kan? Ya mudah-mudahan Mudah-mudahan kita dapet proyek-proyek Kita ketemu Sultan-Sultan lagi Ngolongin ya? Borongin Borongin Ini banyak banget Banyak banget Ada Livingstone Ada Fosso Pokoknya kita hajar yang di atas dia Jadi gini Sikrit itu Sikrit itu kan ada turunannya Pertama apa? Ordo ya Ordo class Nah biasa kita dari family Simpel aja Bang Nurdin Kalau kita biasa dari family Langsung ke spesiesnya Eh ke genusnya Ke genus ya Baru nanti langsung spesies Spesiesnya terakhir ya? Biasa mainnya disitu aja Belum lokality pengaruh juga kan? Lokality itu kan bisa dibilang spesiesnya juga Kadang beberapa spesies ada yang sesuai lokalitinya kan? Belum hybrid-hybridan ya? Apanya? Hybridnya belum ya? Jadi banyak banget ya? Banyak Yang bikin banyak itu Udah di alamnya itu banyak Spesiesnya ditambah lagi yang Trendnya kan? Silangannya Eh video gue keren banget Gue kayak ngintip tuh Tuh Gue kayak ngintip tuh Kayak ngintip orang mandi ini Lu sama lu? Sama ya? Keren banget Ini mau dibuka aja kan Bang Nurdin Biar enak Nah terus Ini Dragon Blood juga yang biasa banget Red Plus juga yang biasa Maksudnya dalam arti kata Ini umum ya? Iya umum Udah gitu nih yang lokal-lokal Barang lokal Bukannya ada Severum Ini rare juga nih Oh ini Severum ini macem-macem bro Ada yang golden Ada yang yellow Gue pikir ini yang red mahal Ternyata ini lebih mahal Ternyata ini lebih mahal dia pak Dan sayangnya Butek nih pak airnya pak Mules dia tuh Bang Nurdin Butek dia airnya tuh Oxygen juga habis Ini Amerika nih Amerika selatan Oh Amerika selatan Severum Severum Ini harganya berapa ya Bang Ramak? Ini bukanya sih 350 Bukan 350 Iya bang Allah Untuk jenis Severum Oh Iya kayak golden sama red spot itu Sebenernya kan mereka cuma varian Maka justru yang ada di alam Kalau gak salah si greennya tuh Heros evasiatusnya Green ya? Iya Yang kita anggap gak laku awalnya ya Iya itu mana spesies hastinya Kita gak ngerti tuh ya Yang green kan? Bener gak pak? Iya Tahunya yang golden ya? Ya udah hijau doang Kalau roadkill ini kan walaupun alam Tapi dia keren nih Ada merahnya kan di tengah bawah Jadi ya tetap laku dan termasuk 300 ya 350 ya Jangan 300 Ntar pasti ada yang nawar jadi 300 Ini harga pas 3,5 300 Digembrok gak ya? Pasti nanti kita main Ayo dong Digembrok Dragon Blood harga? Nah Dragon Blood itu bukanya 90 Bang Dutin 90 Size? Itu ada 12 Red flash harga? Sama Size? 90 Hampir sama Pokoknya masuk itu 10-12 cm Tapi ini sih 11-12 cm Wih Ini ada yang namanya Fusco 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 Ini agak lumayan ini Berapa dia Bang Rama? Itu 80 Bang Nurudin Agak lumayan Size-nya kayak bini 80 Ada gak 8 cm? Itu apanya nih? Size-nya 80 Oh size-nya 7 cm 78 7 cm ya? 78 Cuman ya nyari aman 7 cm aja Dia ada Brush Mouth Albino Ada juga deh Slayer itu Bang Nurudin Ini berapa nih? Ini berapa nih? Ini berapa nih? Cepet itu Mana sih ikannya? Lu ngeliat gak? Di bawah Di bawah Mata gue ke sewer Ini ada yang di bawah Di bawah Di bawah Di posisi tidur Ini Di pake lampu tuh Brush Mouth ya Ini berapa nih? Brush Mouth Slayer tuh bukanya Cepet Bang Nurudin Cepet Wah ini ada Gwianacara Dacria Dacria Amerika Selatan juga Ini harga berapa nih? Itu 150 Bang Nurudin 150 Agak lumayan ya Gue demen yang Widow Widow itu apa ya? Oh ini Frontosa Iya Frontosa Ini? Widow Widow Black Widow Ada ya? Tadi masih ada gak sih? Ada ya? Itu salah satu Gue favorit bro Oh ini ada dia Frontosa Black Widow nih Gue keren banget juga Yang jenong ya pak? Iya ya Agak jenong Ya sebenernya cuman Ya itu Hasil mutasinya dari Burundi Kalau yang ini deh Dan harganya gak lumayan dia biasanya Lebih tinggi dari Frontosa Ini jual berapa ini? Wih nyala Rp25 Rp125 Tuh Rp125 Sama sedikit Kurusan nih Bang Nurudin Kan sebenernya Tau kan kayak Moba-Moba gitu Terus kayak Apa lagi MPBW Kalau gak salah ya Yang mirip Frontosa Itu sebenernya dia udah Bukan masuk PCC Frontosa Dia Dia masuk ke Gibrosa Jadi Kalau Dapat label Moba itu Harusnya Dibilangnya Gibrosa Moba Bukan Frontosa Moba Kan nama depannya Dia tuh Genus depannya Kok gak salah Crypto Tilapia ya Baru Frontosa Apa Burundi Jadi enaknya Gini bro Ketika lu Mampir lapak Bang Rama Dan lu mau tanya Lokaliti Segala macem Ini akan dijelaskan Secara detail Karena gini Jenisnya Begitu banyak Motifnya Begitu banyak Jadi Kita harus tau Soalnya kadang-kadang Sedikit perbedaan Warna aja Harganya Suka Berbedanya jauh Malah Jadi harus paham Kita Sampai itu Yang tadi Bang Nurudin bilang Karena kan banyak jenis Dan banyak hybrid juga Takutnya kita Dapet barang yang Gak bagus kan Yang lainnya itu Kita Ya maaf Misalnya cocok logi doang Mirip-miripan doang Terus ini ada Si Sinodontis Ya itu dia Tank mat Alamianya Sini Tangga apa Aplikasi klit Dia habitatnya Kalau gak salah ya Tangganya Ini Ih Kena harga berapa ini Barama Itu bukanya 145 Bisa gede kan Ini Dia paling 15 cm 15 cm Gede Yang bisa kan Karena ini Saya paling baru 10 ini ya Itu Ya ada Ada Ya 9 lah Ini gila berapa Itu 145 Bukanya Sinodontis Valenciana Yang pasti ketika Gue tekankan lagi Lu silahkan mampir Bahkan Barama mempunyai Pakan-pakan khusus Siklitnya Dan Untuk para reseller Silahkan Lu bisa belanja disini Barama Gue untuk jual lagi Itu pasti harganya Sangat-sangat beda Bisa Pasti beda Dan dia janji Mau ke kiosk gue Mau bawain pelit Belum Bang Nurian kan kemarin Dari Kalimantan Katanya Belum balik Kalimantan Terus ke Mandalika Oh iya Surabaya Kediri Ya ini memang baru Duit banyak ya Bang Nurian Alhamdulamin Ya Allah yang penting Masa sehat Bang Rama Benar Banyak duit Kalau sakit Buat HP Banyak duit Kalau beli Berikannya pelit Juga buat HP Gitu ya Menteri sehat dulu Bang Rama nomor telepon Biasa Masih sama 0896 Bang Nurian 3720 9594 Coba sekali lagi 2 lagi 0896 3720 9594 Nomor telepon Bini Gak apa Gak apa Nanti lu jati gue ya Nomor telepon Bini Oh iya Mau ngapa Lu mana Lu ciri Kayaknya Luma gue Barama Thank you Makasih Sehat ya Masih bisa kirim-kirim Makasih Bang Kirim-kirim Jangan ditanya lagi Pasti Seluruh dunia Secret bisa Seluruh dunia Dia tau gue Aman Aman Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Thank you bang Joli Usi Iya dong Iya dong Sama-sama 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 Sama-sama